Abadi untukmu Biarlah di bumi Semuanya berlamanya Aku tertekan Abadi Bersambung Uwe what's up Sekarang gua udah di Jakarta Dari tadi sih Dan hari ini rencananya mau Mengunjungi rumah almarhum Mike Moede Yang katanya sih besok dimakamin Di Tanah Kosir Dan ternyata malam ini Kebetulan Kayaknya mungkin inisiatif dari Para musisi ini gue baru baca di pet Last Melody for Mike Senin 1 Agustus Hari ini Nah ini Gitu jadi Nanti gue mau kesana Sebenernya Mau kesana emang Apa ya Sebagai bentuk respect gue Terhadap Pak C. Mike Karena Gue gak tau kenal lo Gue bukan orang yang deket banget sama dia Cuman Ketika bertemu sama dia tuh Kayaknya Seolah Allah gue udah Kayak udah kenal lama banget sama dia gitu Jadi Yah Selamat jalan Pak C. Mike Sampai berjumpa ntar di rumah Di rumah lo Gue seneng bisa sempet Manggung Sama lo Diajakin sama lo lagi Di Terakhir-terakhir Akhir hayat lo Ternyata Gue Gue seneng banget Bisa berpartisipasi Buat Ngiringin lo Jadi session player lo Gantiin Mas Fajar Mas Fajar ini bro Ya so Gue akan kesana Ini lagi Nungguin Bung Zeti Karena Bung Zeti mau barang kita So Sampai ketemu di Rumahnya Mike Mojede Gue akan kesitu juga sama Budho Budho lagi nunggu Bung Zeti Mike Mike Ya mari kita berangkat Menuju Rumahnya Mike Mojede Bung Kalau ini Ingat tapi Alamat Patokan tau kan Ya Soalnya gue gak tau Ya Terima kasih mas Lintang 5 Tenang aja Yuk Mike Lu orang baik Mike Yang dateng rame banget Terima kasih mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati termasuk gua so.. selamat jalan, Mike ya, dan kita udah sampe.. bung Zeti, sampe ketemu lagi sampe ketemu, ban sukses selalu, ya God bless ya God bless you too kita ketemu lagi siap, amin terima kasih banyak, pasti ketemu lagi ketemu di next vlog ya, gue mau ada kesaksian tentang.. eee.. 4 muk air panas pagi hari dan butuh berapa lama untuk abis ini hahaha demi hilang lemak nih hahaha yaa.. makasih ya, bung Zeti dah.. Kang Zeti dia gak mau dipanggil bung katanya, jadi Kang aja dah.. hati hati salam buat mbak kristal terima kasih banget loh dah.. ya sip yaa.. dah oke.. kita sudah bersama Mike Moede salah satu solois yang suaranya.. asoy banget salah satu session singer hahaha nah lu kan sebagai pengguna jasa session player nih Mike menurut lu pengertian session player apa sih? menurut Mike kalo buat gue sendiri gue pribadi session player itu bukan pemain band yang gue sewa untuk bisa bermain sama gue tapi lebih ke mungkin buat manajemen gue gue sifatnya seperti itu tapi kalo buat diri gue pribadi ee.. gimana caranya gue bisa fellowship sama mereka saat gue ada di.. dari mulai proses sebelum latihan ngobrol itu kan penting terus sampe arah latihan sampe arah kita bisa main bareng gitu jadi.. ee.. ya memang pemain pengiring gitu pengertian tapi kalo buat gue sendiri jadi.. gue mentreat mereka tidak seperti itu mentreat siapa pun itu tidak seperti itu tapi kayak ya gue pengen enjoyment apa yang gue rasa mereka juga rasa ee.. ya pokoknya bener-bener silaturah nih maksimal dan total deh gitu oh.. gitu oke nah ee.. session player di Indonesia khusus di Jakarta sekarang ini kan lagi marak nih nah lumayan menjanjikan hahaha hahaha lumayan menjanjikan gak sih pekerjaan session player ini oh.. kalo menjanjikan apa gak sih sebenernya jatuhnya tergantung ke orangnya sih ee.. karena musik lagi-lagi bukan hanya sekedar lo.. ee.. kita sejago apa bermain kita sejago apa bernyanyi kita sejago apa apapun itu di musik tapi dedikasi dan disiplin kita juga di musik jadi kalo bisa gue bilang buat orang-orang yang memang ee.. siapapun di luar sana yang yang menemukan enjoyment di musik itu sendiri yang pasti akan sangat menjanjikan karena lagi-lagi musiknya ee.. kalo dari segi musik dari aspek musiknya sendiri kan kita gak bisa menilai itu semua cuman dari budget kalo bener-bener kita ya gak bisa dipungkiri kita butuh itu semua buat kita butuh itu semua buat hidup gitu buat nyumung hidup tapi akan sangat indah lagi akan sangat bersahaja lagi kalo misalnya memang budgetnya sedap maennya juga sedap gitu dan buat siapapun juga di luar sana gue gak maksud ngeguruin karena gue bukan guru gak maksud kotbah karena gue bukan pendeta juga ada ee.. siapapun yang memang punya punya keyakinan di musik jalanin aja jalanin dan difokusin dan memang didisiplinin aja disitu karena memang kalo dari sisi spiritualnya sendiri Tuhan Tuhan Yang Maha Esa Sang Maha Pencipta itu ngasih kita talenta atau bakat bermusik itu bukan hanya tujuannya gak dangkal kita sekedar bisa pelayanan di gereja atau main sama siapapun ya kita harus bisa bersilaturahmi sama siapapun melalui musik dan menyebarkan kebaikan juga melalui musik dan ngasih inspirasi bagus ke banyak orang juga melalui musik wow nice oke sip kalo gitu terima kasih banyak pace dan di pandean itu gue pertama kali ketemu dia di bandung waktu itu diajakin main sama Indra ya waktu itu ban ya acara radio dan gue kenal ban pribadi yang supel menyenangkan gak high tense dan gak stressful baik di bawah terlebih di atas panggung bertanggung jawab sekali sama permainannya puji Tuhan haleluya terus udah punya istri punya usaha roh paman terus ada mobil baru tuburkan juga Bani nice person terus permainannya juga luar biasa mengenakan buat seorang basis dan ya buktinya sampai sampai detik ini gue bisa main sama Bani dan itu jadi silaturahmi yang luar biasa amin terimakasih kalo gitu baca baik sampai ketemu lagi lain waktu ya dah ada juga ada juga yang budgetnya bagus banget tapi gak mau muling bukan gue kan bukan gue kan dia amah nge-rate session player tuh nge-rate harganya sendiri perlu penting gak sih? yang pertama malah ganti aja manajer segi manajer yang pertama kalo dari sisi penyanyinya pasti udah punya referensi untuk pake siapapun memakai jasa siapapun session player yang yang mau mereka pake dan yang kedua itu konsekuensinya mustinya udah udah saling tau etika etika tiba baliknya sih take and give-nya semakin kita pengen punya session player yang lebih berkualitas yang konsekuensinya jadi kita harus spend budget yang ekstra masak orang Indonesia kebanyakan mau bagus tapi murah kan gak bisa sedang-sendangnya session player juga harus menghidupi kehidupan sendiri kira-kira jangan yo what's up my ya gue akan main sama Mike Mohede ditunggu episode-nya ya jokoro jongrang jongrang ingat apa kabar? lah belum tos tadi mobilan tadi cuman gue di luang sabar keren bener banget bener banget iya di luar apa di bawah? jes album kedua Mike Mohede yang pada selesai diposokin iya bener-bener posenya iya dan mohon doa doa atas ku di luar apa di luar apa di luar apa di luar apa di